Hai semuanya, kembali lagi bersama Update Stadion. Update kali ini, kita akan membahas perkembangan terkini Stadion Kebanggan kita semua, Gelora Bung Karno. Kondisi rumput GBK semakin hari semakin baik. Walaupun beberapa hari lalu, banyak dikritik oleh pengamat stadion. Karena adanya kerusakan dan kondisinya tidak maksimal. Rumput terlihat semakin hijau, pertumbuhan rumput juga semakin matang. Mesti ada beberapa belang dan spot-spot yang kuning dan juga rumputnya terkelupas. Akibat dari penggunaan grass cover pada konser NCT pada tanggal 18 Mei, penggunaan grass cover ini dapat mengganggu sinar matahari yang diterima rumput lapangan dan suhu rumput lapangan menjadi lembab, sehingga pertumbuhan akar rumput menjadi lambat. Memang butuh perawatan ekstra, agar rumput bisa merata dan hijau, dan bisa maksimal digunakan untuk laga melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Perawatan itu bisa, watering, penyiraman air, dengan intensitas tinggi, pemberian nutrisi atau top dressing, serta memaksimalkan penggunaan grow lighting. Sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat.